Nama Desa Mapur yang berada di Kabupaten Bintan merupakan singkatan dari Malaysia dan Singapura. Hal ini disampaikan oleh Ahad, salah satu orang keturunan suku laut asli yang masih tinggal di Desa Mapur sampai saat ini. Menurut Ahad, nama Mapur diberikan oleh kerajaan di Pulau Penyengat sekitar tahun 1940-an, yang sebelumnya bernama Pulau Pasir Panjang. Pada saat itu, Pulau Pasir Panjang menjadi tempat persinggahan hingga peristirahatan masyarakat nelayan. Mereka ada dari suku laut, masyarakat dari negara Malaysia hingga Singapura, yang menetap pada saat itu hanya masyarakat suku laut asli. Ahad mengatakan, sebelumnya hanya lima kepala keluarga dari suku laut yang bermukim di desa tersebut. Lalu sekitar tahun 1973, baru masuk masyarakat dari berbagai daerah seperti dari Jawa, Flores hingga Buton. Oh, ini pendatang kayak? Kalau boleh tahu itu tahun berapa kayak mulai pendatang masuk? Mulai pendatang tahun 1973. Dari Bintan Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan.